melalui tahapan proses yang sudah berjalan ditetapkan 5 calon ketua Imeko Sorong Selatan periode 2022-2026 adapun musyawara pemilihan ketua Imeko sendiri direncanakan akan berlangsung pada tanggal 30 April 2022 mendatang sesuai dengan hasil verifikasi berkas formatur ditetapkan 5 calon ketua Imeko Sorong Selatan periode 2022-2026 yang berasal dari subsuku masing-masing Thomas Saupar dari subsuku Kaiso Johan Bodori dari suku Iamoti Barbalina Aifufu perwakilan dari subsuku Nerigo Paulus Makamur perwakilan dari subsuku Bira dan dari suku Iwaro Marku Sawai ketua badan formatur pemilihan kepala suku Imeko Sorong Selatan Jeffrey N. Kewetare meminta kepada 5 calon untuk tidak memikirkan menang atau kalah melainkan harus bersatu memikirkan kemajuan suku Imeko ke depan melalui tahapan proses yang berjalan selama beberapa waktu yang lalu mulai sejak formatur ditetapkan melalui forum bersama telah kita tetapkan formatur dan kami terbihi sebagai formatur dari setiap subsuku dan formatur telah bekerja dalam beberapa waktu mulai mempersiapkan segala hal terkait sampai dengan proses pendaftaran calon dan setelah pendaftaran itu ada beberapa subsuku yang sudah menaftarkan diri dan sampai dengan pada malam hari ini ada lima calon telah kami tetapkan dan mereka itu menjadi calon tetap yang akan ikut dalam pemilihan kepala suku Imeko Sorong Selatan pada tanggal 30 April di hari Sabtu nanti kami berharap apa yang sudah kita kerjakan ini menjadi sesuatu yang sudah sah adapun musyawara pemilihan ketua Imeko sendiri direncanakan akan berlangsung pada tanggal 30 April 2022 mendatang Darmawan Jawa Am Channel Terima kasih telah menonton